Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayat 34, paling kiri sebelah atas Ciri suami soleh adalah ciri suami yang mau berinfak kepada istinya Hadisnya saya disampaikan Satu dinar yang diberikan kepada isti Satu dinar yang diberikan oleh isti Lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dibandingkan anda berjuang Tapi persoalannya Bagaimana kalau sedikit-sedikit duit Sedikit-sedikit duit Begitu anda tidak punya Eh kata Al-Quran Kan harus dikasih duitnya Mana suami infak Nah kalau ada yang demikian Maka rumusnya Turunkan rumus Nabi SAW Apa diantara rumusnya Perhatikan baik-baik Nabi sering berdiskusi dengan istinya Untuk mengarahkan masa depan kehidupan Jadi ada rumus dalam Al-Quran dan hadis Kalau rumah tangga anda ingin bahagia Jauh dari sifat materialistis Maka salah satunya Jadikan kehidupan anda tertata Kompak dalam merencanakan keuangan keluarga Jadi kalau sudah berkeluarga itu Anda laki-laki mencari Isti menerima Tapi yang jadi masalah adalah Jangan sampai ada prinsip Isti suami Maaf harta suami harta isti Itu tidak dibenarkan Kadang-kadang yang isti agak kelewatan juga Harta suami punya saya Harta saya punya saya Tidak Setelah anda berumah tangga Harta dikumpulkan Lihat prinsipnya Perhatikan Quran surah ke-28 Ayat ke-7 Paling kiri sebelah bawah Ini diskusi yang pertama Wabtagi Fima Atakallahu Daral Akhira Wala Tansa Nasibaka Minad Dunya Hey Saya titipkan harta kepada anda Untuk mencari peluang surga Tapi jangan lupakan urusan dunianya Jadi kalau anda sudah bekerja Bekerja dapat penghasilan Lihat baik-baik Kumpul dengan istri Buat peta Mah Kita akan mau ke surga ya Iya pak Surganya yang mana Firdaus pak Apa ciri penghuni surga Firdaus Quran surah ke-23 Ayat 1 Sampai ayat 11 Apa cirinya Jangan kerjakan yang sia-sia Dari sini Bikin peta hidup Salat kita mesti khusy Anak-anak kita mesti baju Belajarnya Kita harus punya musolah Ayo kita bangun rumah yang ada musolahnya Ayo kita undang ustaz Untuk mengajarkan cara salat yang khusy Ayo cari pekerjaan yang tidak menginggalkan salat Jadi ketika anda mendapatkan istri yang baik Kemudian dapat pekerjaan yang baik Diskusi dengan istri Bagaimana cara harta itu Bisa mengantarkan anda ke surga Kalau istri diberikan tarbiyah yang baik Anda punya tarbiyah yang baik Dijelaskan kepadanya dengan baik Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Akan terjadi ketenteraan di rumah Dan mendapatkan anugerah terbaik Untuk mengantarkan harta itu ke surga anda Insya Allah Jadi maaf Singkatnya pertama Berikan pemahaman dulu kepada istri Bagaimana cara menggunakan harta itu dengan baik Jangan raya dalam kehidupan rumah tangga Ya Di masalahnya kadang-kadang Anda tidak memberikan perhatian kepada istri Sehingga istri menuntut perhatian lebih daripada anda Mah Mama ingin uang Atau ingin surga Ingin uang dan surga apa Baik Kalau gitu Mulai hari ini Mari kita jadikan uang Kita mengantarkan kita ke surga Papa yang cari uang Mama yang mengatur uang itu ke surga Buka Quran surah ketiga Ayat 35 sampai dengan 37 Disitu ada rumus Bagaimana Imran dengan Hannah Kompak mendidik Maryam Cari guru yang baik namanya Zakaria Tempat yang baik namanya Mihrab Dan uangnya diarahkan untuk mendapatkan keluarga yang soleh Saking solehnya Diabadikan di Quran disebut keluarga Imran Surah yang ketiga Ali Imran Mawla ya salli wa sallim Ta'imatul abada Ala habibika khairil alqikun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!